ada in my life jalan-jalan sore lanjut masak-masak hi assalamualaikum bunda semoga yang selalu nonton video aku selalu diberi kesehatan ya amin amin ya disini penampakan yang kalian lihat ini aku sama pak suami jalan-jalan ingin beli jajan buat si bocil karena aku tadi ke warungnya sendirian aja dan pulang-pulangnya eh dia minta jajan dan bisa-bisanya ya aku tuh kelupaan beli jajan buat si Nisa ya jadilah dia nagih terus ya ya lanjut kalian tadi lihat gak ada orang yang jual kasturi btw di desa aku ini musimnya ya buah kasturi sampai-sampai harganya itu gak masuk akal bayangin aja 1 kilonya itu 2.500 rupiah dan terakhir aku beli itu 1 kantong plastik besar itu bunda cuma 30.000 itu juga ada yang dikasih juga ya maklum ya disini itu banyak banget pohon kasturinya ya lanjut kita sudah aja ya bahas datang kasturi itu gak ada habis-habisnya ya tiba-tiba kita sudah sampai di depan pondok kita menuju rumah ya lanjut disini tuh ada daun pisang yang udah diambilin tadi sama pak suami cuma gak aku tek ya bunda jangan salpok ya sama aku yang lagi potongin daunnya sembarang aja itu yang penting bisa dilipat ya bunda ya ini penampakan ikan jelawat aku yang aku beli kemarin-kemarinnya ya bunda kemarin itu aku beli setengah kilo 27.000 harganya itu bisa sampai berhari-hari ini buat aku simpan di dalam kulkas ya soalnya Nisa sama pak suami itu suka banget sama ikan jelawat ya aku beli aja ini disini itu kalau beli ikan langsung dibersihin ya oleh pamannya soalnya aku itu enggak bisa dalam bersihin ikan ya jujur selama berumah tangga ini aku enggak bisa sama sekali ya ya bukannya aku enggak mau belajar tapi aku itu trauma udah pernah itu luka jadi pak suami itu enggak lagi nyuruh-nyuruh aku beli ikan yang enggak dibersihkan itu ya bunda kalau pak suami beli ikan yang utuh itu ya dia langsung bersihin bunda dia enggak lagi nyuruh aku Alhamdulillah ya bunda aku itu diratukan bukan dibabukan ya Alhamdulillah ya lanjut kita enggak ada habis-habisnya ya bicarain tentang itu nah lihat nih aku lagi ngapain nih aku lagi mau bungkus-bungkus ikan ikannya aku bikin dua bagian aja ya itu aku campur tahu supaya banyak itu ya bunda itu kalian tahu enggak itu apa itu adalah lemaknya dan pak suami itu suka sekali sama lemaknya ya lanjut ini itu temannya ada daun singkong ada sambal terasi dijamin mantul ya rasanya kalian pernah nyoba enggak ini kita bungkus-bungkus dulu bunda ada yang sama enggak sama aku ya kita sembarang aja ya yang penting dibungkus ini penampakan tadi daun singkong yang sudah aku petik tapi enggak aku rekod ya soalnya harinya mau hujan aku itu petiknya dikit aja soalnya harinya mau hujan dan juga jalannya licin aku takut ya kalau jatuh ya lanjut kita taruh di dalam panci sementara itu yang kompor satunya kita buat rebus singkongnya ya kita diaminat dulu ya bunda sementara itu kita cuci dulu cobeknya taraaa dan ini penampakannya ini aku tek pada malam hari ya habis isya kalau enggak salah itu ini si bocil aku lagi nonton HP ya supaya kita itu enak makannya bunda-bunda sebentar aja kok dia pegang HPnya soalnya kalau enggak gitu dia itu mengacau ya bunda nggak bisa makan ini kalau enggak itu mama sama bapaknya itu enggak bisa makan ini dia penampakan jelawatku tadi ini enak banget ya dicocok sama sambal terasi itu bumbunya itu cuma kunyit bawang merah udah 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 itu aja ya ini aku suapin dia itu suka banget ya sama ikan jelawat ini dijamin endul ya bunda-bunda ya sampai disini dulu jangan lupa tonton video aku yang selanjutnya bye bye